selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance bank-bank second liner yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat AGRO, kelima BBKP, ke enam BNGA, dan ketujuh Arto, kita langsung saja kesan pertama ada BJTM yang hari ini ditutup di harga 745 terkoreksi 0,6% kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya BJTM didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal BJTM setelah menyentuh 775 dia kembali turun dan tutup di bawah ini ya, supportnya 755, seperti skenario yang saya buat, ya kemungkinan dia akan uji trendline uptrendnya ini di 745 kebetulan pas tutup, jadi kalau dilihat saat koreksi juga belum kecil ya, 3 hari, dan ini terindikasi juga pola 3 black crowd jadi, peluang BJTM, ya kalau memang mau kembali atau mempertahankan support 755 besok seharusnya bisa rebound, dan bagusnya kalau bisa tutup minimal di 760 lah jadi besok kalau tutup di 760, ini akan membentuk pola morning star, dan juga akan terbentuk pola bullish angle pink jadi, kemungkinan besar lusanya akan melanjutkan kenaikan hari kamis sampai 775 lagi menguji resistennya yang terbentuk dari 3 Juni, jadi 775 seperti itu, untuk BJTM, indikatornya MACD masih membentuk golden cross tapi terindikasi melandai, barcat di atas 0 makin tipis saat koreksi 3 hari juga polumenya nggak ada ya, ya memang ada koreksi wajar lah menurut saya, walaupun jebol support 755, ya kebiasaan memang BJTM ini kadang dibawa support ya, nih, ya, history-history sebelumnya dia dibawa support terus naik lagi ya, jadi seperti itu, untuk BJTM, semoga besok rebound bagi bapak ibu yang masih pegang, karena dividend trap juga nggak masalah percaya aja sama BJTM, akhir tahun semoga bisa lewat 800 dan mengarah ke 880 target akhir tahun, tapi ini disclaimer on keputusan di tangan masing-masing, jadi seperti itu untuk BJTM apakah bisa spekulasi bayi di harga sekarang, kalau bapak ibu mau coba jebol trendline ini, cut loss aja, cut lossnya kalau BJTM di 725 atau 730 target profit, 775 sekitar 3% ya, risk rewardnya sama, 1 banding 1 kalau tertarik, boleh, tapi kalau mampu lewat 775, ya BJTM akan menutup gap dividendnya di 800, apakah akan ditutup dalam waktu dekat? kemungkinan belum, kalau saya lihat ya, perlu waktu, jadi ya, kalaupun naik, dia paling ke 780 turun lagi ya, sepertinya akan bergerak sideway di range harga 755 supportnya dan resistennya 780, jadi seperti itu untuk BJTM kita langsung saja kesem kedua, ada BJBR yang hari ini juga ditutup terkoreksi 0,73% ke harga 1355, kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker samarinya, BJBR didistribusi kita langsung saja ke technicalnya, secara technical, BJBR memang terlihat koreksi setelah gagal breakout 1.400 dan arahnya kemana? arahnya potensi besar ke 1.300 kalau gagal bertahan di area supportnya 1.355 di situ juga ada dynamic support EMA 200 tapi kalau market besok mendukung karena hari ini ya bisa dikatakan candle doji, bisa aja jerebon besok BJBR, ya mengarah ke 1.400 dari harga sekarang naiknya harus 2,5% ya, 3% ya oh, ketinggian ya ya, sekitar 3% harus naik ya, peluang bagus kalaupun mau coba spekulasi buy cut loss aja, kalau jebol EMA 200-nya bisa cut loss di 1.320 itu sekitar kerugian di 2,3% tapi kalau mau tetap hot ya harus siap dibawa BJBR kalau turun sampai 1.280 indikator MACD masih membentuk golden cross walau terindikasi malandai tapi jarak garis biru dan merah cukup lebar barcat di atas 0 juga masih tinggi saat koreksi 3 hari juga volume kecil dan ini terindikasi juga 3 black crow ya, 3 merah ke bawah dan candle-nya hampir mirip jadi peluangnya ya semoga aja rebound kalau minimal tutup di 1.380 juga akan membentuk pola morning star jadi kalau besok rebound dan tutup di 1.380 cukup bagus untuk BJBR seperti itu untuk BJBR kita langsung saja ke sum ketiga ada bridge yang hari ini naik tipis 1,9% ke harga 1.860 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya bridge sedikit didistribusi kita langsung saja ke technicalnya bridge sekarang di area support base atau area konsolidasinya walaupun candle-nya di bawah MA200 kalau saya lihat ada peluang besok rebound jadi target saya bridge besok mengarah terdekat 1.915 kalau itu mampu dilewati ke resistance base-nya 2.000 jadi dari harga sekarang bridge kalau pun harus naik ke resistance base sekitar 7,4% dan cut loss kalau turun cut loss kalau jebol 1.800 cut loss saja kalau bapak ibu tertarik beli ya boleh tapi ini disclaimer on kalau mau diubah dimodifikasi silahkan trading plan saya tidak masalah karena tidak ada yang pasti harus sama cara apapun bisa profit tergantung strategi dan trading plan masing-masing jadi seperti itu untuk bridge kalau mau masih bisa buy karena ini masih dekat support cut loss-nya kalau turun 1.800 dan target profit-nya di 2.000 kemungkinan bisa dicapai bridge dalam minggu ini 2.000 seperti itu untuk bridge kita langsung saja kesam keempat ada agro yang hari ini naiknya cukup signifikan 12,43% ke harga 1.085 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya agro malah didistribusi kita langsung saja ke technical-nya secara technical agro bisa dikatakan terkompir masih breakout dari pola polynewege-nya dan breakout dari resistance 980 jadi kalau dilihat seperti ini dengan volume yang besar bisa diindikasi ini valid bisa diindikasi kompim breakout arah selanjutnya agro ke 1.150 semoga tidak ada halangan bisa breakout tapi kalau agro gagal breakout kemungkinan agro akan bergerak sideway di range harga supportnya 980 resistennya 1.150 bagi yang ketinggalan kereta wide and see aja dulu tunggu agro koreksi atau kalau agro kompim breakout 1150 beli di atas karena kalau kompim 1180 1150 agro akan mengarah ke resistance selanjutnya 1.400 jadi kesini arah agro jadi seperti itu aja untuk agro yang punya dari bawah apalagi beli di 800 atau di 900 jaga-jaga dengan trailing stop pasang trailing stop jangan sampai kehilangan profit gara-gara berpikir agro bisa melewati 1150 dan mengarah ke 1400 ternyata tren jangka pendeknya dia koreksi dulu mungkin akan mengarah ke 980 baru mantul ya sayang kan ini misalnya beli di 895 aja sekarang udah profit sekitar 21% nah kalau agro dibawanya turun sampai 980 iya kalau nggak jebol kalau false breakout dia jebol bapak ibu kehilangan nah kalau pasang trailing stop kan profitnya ya bisa aja kena trailing stop di area 1050 jadi profitnya sisa 16% kalau bapak ibu nggak pasang trailing stop misalnya agro turun koreksi dulu ke 980 bapak ibu sudah kehilangan profit tadi berapa dari 16% ke 9% 7% kehilangan mending profit taking baru buyback di bawah jadi kalau ternyata agro jebol support ini 980 cut loss jadi bapak ibu sudah selamat profit 16% skenario agro jebol support ternyata koreksi bapak ibu cut loss sekitar 5% kalau beli di harga 980 dan dia jebol support bapak ibu cuma cut loss sekitaran 5% jadi potensi profit bapak ibu masih di 10% nah misalnya ya ini skenario nya dia turun kalau bapak ibu yang tetap hot terus dan agro nggak mantul dari 980 bapak ibu sisa profitnya 3% jadi mana yang lebih untung menurut saya profit pasang train stop yang lebih untung walaupun cut loss tapi cut loss nya masih ketutup dari profit yang didapat dari atas tadi 16% cut loss nya 5% jadi masih ada 10% tapi tergantung lagi masing-masing mana yang cocok aja strateginya kalau pun mau hot mau simpan juga nggak masalah ya jadi seperti itu aja agro hari ini juga MACD nya bagus garis biru di atas 0 lagi barcat di atas 0 juga makin tinggi volume meningkat jadi sepertinya skenario agro koreksi dulu itu belum dia naik dulu nah kalau gagal break out 1-150 baru kemungkinan agro turun dulu mengarah ke supportnya ya sepertinya juga agro akan bergerak sideway aja di area ini supportnya 980 resistennya 1150 seperti itu untuk agro kita langsung saja kesam kelima ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 450 sempat turun ya tadi sekitaran 16 poin itu sekitaran hampir 3,5% tapi kemudian ditarik naik karena saya lihat di sesi 1 ya hampir penutupan tadi banyak yang masuk dengan lot-lot besar jadi BBKP ditarik naik dan asing hari ini transaksinya net buy kalau dilihat dari block list samarinya BBKP diakumulasi ya ini nilai yang warna hijau lebih besar kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BBKP cukup bagus karena membuat candle doji jadi besok potensinya BBKP rebound terdekat uji dynamic resisten MA60 di 475 jadi arah BBKP besok mengarah ke 475 menguji dynamic resistennya ini jadi peluang bagus bagi bapak ibu yang belum punya ya coba aja spekulasi buy cut lossnya bisa di 430 atau 432 target profit 475 ya terdekat 5% cut lossnya sekitar 4,6% risk rewardnya 1 banding 1 tapi targetnya kalau BBKP ini bisa tutup di atas 475 atau minimal apalagi bisa tutup di 480 ya peluangnya bisa sampai 500 jadi risk rewardnya 1 banding 2 jadi seperti itu untuk BBKP kalau saya lihat ya besok bakal lanjut mengarah ke resisten terdekat MA60 di 475 seperti itu untuk BBKP kita langsung saja kesam ke enam ada BNGA yang hari ini ditutup naik tipis 0,53% ke harga 945 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BNGA didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya start technical BNGA tutupnya kurang bagus tapi ya masih mending wide and see ya untuk BNGA tapi kalau Bapak Ibu mau beli ini anggap saja supportnya ini dihapus nah ini ada pakai support dynamic MA200 saja di 925 kalau Bapak Ibu coba mau beli ini cut loss saja kalau jebol 925 bisa cut loss di 910 sampai 905 dengan kerugian di 4% dan target profitnya 990 sampai 1000 5% jadi risk rewardnya 1 banding 1 kalau tertarik boleh tapi kalau saya ya mending beli BNGA ini kalau sudah kembali ke 1000 buy on break out itu lebih menarik secara technical itu pandangan saya tentang BNGA ya biarin saja kehilangan profit 5% nanti nunggu dia break out kalau comprim arahnya lebih tinggi jadi lebih aman daripada beli di bawah ya bisa dibawa lebih dalam tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe risk taker yang penting kalau jebol MA200 kalau tutup di bawah MA200 jual dulu saja untuk BNGA ya seperti itu saja untuk BNGA kita langsung saja kesan terakhir ada Arto yang hari ini naik 4,56% ke harga 12.600 kalau dilihat transaksi asing kembali net buy nilainya juga cukup signifikan kalau dilihat dari block cost samarinya Arto malah didistribusi oleh KI dan AO tapi ditampung yang cukup besar oleh BK KJ DX dan AK kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Akro masih sama target saya 14.150 dan Arto sudah terkonfirmasi breakout dari resistennya 11.650 apakah bisa spekulasi buy kalau Bapak Ibu kemarin beli di area support bagus sekarang sudah lumayan tinggi seperti yang saya bilang cut loss saja kalau jebol supportnya 11.675 nih cut lossnya sekitar 9% target profitnya 11% ya kalau Bapak Ibu mau ya coba aja beli ya risk rewardnya 1 banding 1 kalau tertarik boleh ya karena Arto hari ini naik dengan volume yang besar saat koreksi kemarin volume kecil jadi peluangnya sepertinya Arto masih bisa lanjut minggu ini semoga 14.000 tercapai ya seperti itu aja untuk Arto indikator MCD juga masih sangat tajam mengarah ke atas masih membantu golden cross bercat di atas nol juga terbentuk volume meningkat yang signifikan jadi ya peluang Arto harusnya masih bisa lanjut ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual semuanya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan-nya Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan sam-sam-nya dan buatkan trading plan-nya kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader nanti juga free konsultasi Porto Bolio dan free grup rekomendasi kripto sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati